Intro Halo semuanya, selamat pagi, salam dari Andira Fashion Untuk semuanya dimohon untuk melihat video ini sampai selesai Karena kita akan membahas tentang kartun kombet, kartun bambu, kartun supima, dan kartun kardet Cara membedakan bahan-bahan kaos semacam kartun kombet, kartun bambu, kartun supima, dan kartun kardet Jadi sebelum kita berbicara tentang kaos, kaos tersendiri itu terbuat dari kapas Dan industri kapas Australia pernah merilis sebuah data yang menyatakan bahwasannya sebanyak 100 negara melakukan penanaman terhadap tanaman kapas Dari keseluruhan hasil panen mereka, bila digabungkan dapat menghasilkan 40% serat kain yang dapat dijual ke seluruh dunia Berbicara soal harga, kartun Australia mengungkapkan satu balik kapas yang beratnya ditaksir mencapai 500 pond Dapat menghasilkan total 1200 kaos Jadi ini cukup luar biasa ya Dengan rupa seperti tanaman hijau, bahan kapas merupakan sumber daya yang penting bagi para pembuat kartun kombet Pohon kapas yang menghasilkan biji kapas bulat diolah menjadi sebuah kain yang sering kaos kita gunakan sekarang Dan terciptalah bahan kartun kombet Bahan kartun kombet dan semua jenis bahan-bahan kartun ya Jenis kain satu ini memang sudah tidak asing lagi di dunia tekstil Bahan kartun kombet banyak digunakan untuk produk fashion Sebagai kain yang umum digunakan pada kaos, kartun kombet pun dibedakan dalam 4 jenis Untuk mempermudah penjelasannya, mari kita bahas dari segi penanaman dulu Tak apa-apa ya ini dibahas pelan-pelan ya Jadi setiap nama bahan kartun kombet pastinya diikuti oleh angka 20-40 Serta huruf S atau D di akhirnya Arti dari angka 20-40 Itu menandakan jarak kerapatan kain pada saat proses perajutan Serta ketebalan dari kartun yang digunakan Sementara huruf S Menandakan jenis dari jarum dan rajutan yang digunakan Adalah single atau satu Kalau huruf D menandakan jenis jarum double Ganda atau dua Jadi perbedaan S dan D itu hanya pada jarum rajutannya saja Kalau S itu single Dan kalau D menandakan jenis jarum itu double Jadi keseluruhan kode itulah maka kartun kombet 20-40 S Yang berada di pasaran memiliki perbedaan Bila diteliti lebih dalam Kira-kira Bila digambarkan Beginilah letak perbedaannya Ini grafiknya Berdasarkan grafik Nah disini kita bisa melihat mulai angka 100 Terus 120-140 hingga 220 Yang paling kiri sendiri ya Terus yang paling Yang di bawah ada kombet 20S Kombet 20S Kombet 24S Kombet 24S lagi Kombet 30S sampai kombet 40S Apa perbedaan dari semua ini adalah Tentang ketebalan kain itu sendiri Kerapatan kain itu sendiri Mengenal perbedaan kartun kombet 20S 24S 30S Dan 40S Kartun kombet 20S Melalui kerapatan jarak Ketebalan benang Dan metode rajutan single Kombet 20S banyak dikenali sebagai kain yang tebal Tingkat gramasi yang dihasilkan Berkisar antara 180-220 gram Jadi kurang lebihnya ya Jadi tidak pasti 180 atau Tidak pasti 220 Dia diantara-antara Antara kisaran 180-220 Bahan jenis ini cocok untuk dipakai Di dataran tinggi Karena tekstur tebal Yang cukup susah ditembus Udara dingin Jadi dia cocok untuk Di hawa yang dingin ya Kalau kita di cuaca yang panas Di pantai ya Tidak cocok atau tidak masuk Kalau menggunakan kartun kombet 20S Kartun kombet 24S Kombet dengan ketebalan benang 24 Dan gaya rajutan single Single-kenit namanya Ini merupakan favoritnya Producent Kaos Clothing di Bandung Dalam skala gramasi Ia berada pada angka 170-210 Kombinasi angka-angka ini pun Ternyata menghasilkan bahan kaos Yang memiliki ketebalan sedang Dan nyaman digunakan Kombet 24S Hangat dibakai kala dingin Dan adem dibakai kala panas Karena dia berada di titik Gramasi 120-210 Kartun kombet 30S Kalau yang ini Pasti sering ditemukan Di clothing line kota besar Yang memiliki udara agak terik Pasalnya kombet dengan Kerapatan jarak dan benang 30 Serta rajutan single Ini dikenal dengan bahannya Yang tipis dan mudah Menyerap keringat Kemampuan uniknya itu Didapatkan karena gramasi Yang dihasilkan berkisar Antara angka 140-160 Kartun bambu Sepertinya kalau nama bahan Yang satu ini agak asing sih Di telinga kita ya Terlebih dari segi harga Memang terbilang lebih mahal Dari bahan kartun biasa Kenapa ya Ternyata memang Si kartun bambu ini Terbuat dari bahan kapas premium Yang dicampur dengan benang bambu Dari bahan baku Jelasnya kenapa harganya jadi mahal Akan tetapi nilai ditawarkan Tadipun sebanding dengan Kualitas yang diberikan Tak iran bila Hanya brand-brand di mall Ternama yang sering memakai Bahan jenis ini Dari segi kenyamanan Bahan ini memiliki tekstur lembut Halus Atem Sejuk dan senang Kartun bambu pun disinyalir Memiliki kekuatan Untuk Bakteri pada pakaian Daya sering Daya serap keringat Cepat Dan daya serap pada sinar Ultraviolet Jauh lebih kecil Dari kartun kombed Dengan perbandingan Antara 0,6% Sampai Ya kurang lebih 25% Katun Supima Sebuah trivia Menuliskan bahwa Amerika Serikat yang memiliki Perkebunan kapas Ternyata memiliki Jenis kain Katun yang khas Atalah katun Supima Yang merupakan Kain berasal dari Perkebunan Pima Di USA Alhasil kapas Pima pun Diklaim sebagai Kapas terbaik Dunia Katun Kardet Ada lagi Bahan bernama Kardet Menurut kabar Katun Kardet ini Merupakan KW Satunya Dari bahan Katun Kombed Makanya Harganya Sangat Murah Di Pasaran Tekstil Dari Kode pun Bahan Katun Kardet Merupakan Kode Yang Sama Dari 20S Sampai 40S Sayangnya Dari Segi Tekstur Ia memiliki tingkat Kehalusan Yang Kurang Kebanyakan Produksen Memproduksi Kaos Dengan Bahan Ini Hanya Untuk Menjangkau Segmen Pasar Menengah Kebawah Demikian Cara Mengetahui Perbedaan Antara Jenis Jenis Kain Katun Dari Katun Kombed 20S 24S 30S 40S Terima Kasih Salam Dari Andelevation Thank you I Size Minu Us Minu 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 Mist Minu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton